Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat OPS Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi sebuah pengalaman Yaitu tentang solusi Atau cara mengatasi USB tidak terbaca Di komputer atau laptop yang Bapak Ibu gunakan Nah, ini adalah pengalaman yang baru saya alami Nah, tiba-tiba USB Atau kabel USB yang saya gunakan Tidak terbaca Nah, langkah pertama Yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman gunakan adalah Silahkan coba mengganti kabel USB Nah, apabila dengan mengganti kabel USB Atau USB-nya masih tidak terbaca Nah, ini ada kemungkinan Laptop atau komputer yang Bapak Ibu gunakan Ada masalah Solusinya Pertama, kita buka menu Device Manager Nah, kita klik tombol Start Kemudian kita ketik saja di pencarian Device Manager Selanjutnya, kita klik Aplikasi Device Manager Atau menu Device Manager yang muncul Nah, ini adalah jendela Device Manager Nah, ini kemarin di bagian Universal Serial Boost Controller Nah, ini terdapat tanda seru Ini silahkan periksa Nah, apabila bermasalah Ini adalah muncul tanda warning Atau tanda seru di bagian sebelah sini Nah, langkah pertama silahkan coba Untuk Scan Hardware Caranya Kita geser di bagian paling atas Di sini Ini adalah nama komputer yang kita gunakan Kita pilih Kita klik kanan pada mouse Kemudian pilih menu Scan Hardware Change Nah, silahkan tunggu hingga prosesnya selesai Nah, apabila sudah selesai Silahkan periksa kembali Pastikan tanda seru di bagian bawah di sini Sudah hilang Nah, kemudian silahkan Coba cabut atau tancapkan kembali Kabel USB atau USB yang tidak terbaca Nah, apabila permasalahannya Ada di komputer atau laptop Yang Bapak Ibu gunakan Ini adalah merupakan solusinya Solusi atau cara lain Yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman gunakan Apabila dengan cara yang pertama ini Tidak selesai Atau masih terjadi masalah Yaitu dengan menginstall driver Dari USB yang terbaru Atau juga bisa dapat Mengupdate laptop atau komputer yang digunakan Update Windows-nya Nah, demikian video tutorial Tentang cara mengatasi atau solusi Apabila USB tidak terbaca Mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!